Pergi ke mobil dan membersihkan kaca depan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pada titik ini pemindai tersembunyi telah menentukan nomor bingkai. Ketika dia selesai, dia tidak lupa meminta biaya dolar untuk membersihkan. Setelah mobil itu pergi. Wanita mengeluarkan ponselnya dan menghubungkan ke pemindai, disikat. Data nomor bingkai ditentukan segera kemudian dikirim kepadanya untuk dilihat. Dia melihat data dan dengan cepat pergi ke atap. Menurut data, meretas komputer kontrol pusat mobil pengawal. Tunggu mobil pengawal ke museum. FBI keluar dari mobil dan memeriksa keamanan. Ketika mereka merasa aman, mereka membiarkan pengawal profesional keluar. Namun, Harry membuka pintu untuk mengeluarkan berlian senilai 200 juta dolar. Menemukan itu tidak bisa dibuka. Tepat setelah itu, mobil tiba-tiba menyala secara otomatis. Harry dengan cepat melompat ke kursi pengemudi. Coba kendalikan mobilnya. Siapa sangka mobilnya langsung mundur. Dan segera menggulingkannya di semua sisi. Sekarang James berdiri di atap dan mengendarai mobil. Setelah menabrak dua mobil di depan dan di belakang. Mobil itu menginjak gas dan melompat keluar. Dan Harry yang duduk di mobil tidak membantu. Tidak peduli apa dia mengendalikan setir atau menekan rem. Tepat ketika Harry berkeringat di dahinya. FPI mengejar mobil. Menyerang dari sisi ke sisi. Coba buat mobil berhenti. Siapa sangka, bahwa airbag mobil dikerahkan semuanya. Mobil masih mengamuk. Tanpa sedikit pun perlambatan. Ketika mobil melaju di tengah jalan layang. Lalu tiba-tiba 180 derajat desiton menggulingkan mobil FPI. Harry melihat mobil akhirnya berhenti. Dia juga menghela nafas lega. Tapi ketika dia menoleh. Sebuah truk langsung menuju ke arahnya. Mobil raksasa itu menabrak sisi mobil. Menyapu pria dan mobil itu ke gudang sebelah. Saat pintu gudang perlahan menutup. Wanita itu melepas kamuflasenya dan pergi ke gudang bersama James. Nyalakan lampu seribu W dan kaca depan. Melihat itu, Harry mengeluarkan pistolnya dan menembak ke depan. Tapi mobilnya anti peluru. Peluru itu bisa memantul kembali dan mengenainya. Sekarang dia membuka kap mobil. Cabut saluran AC mobil dan hubungkan ke anestesi yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian tekan tombol kecil dan gas anestesi mengalir ke bawah pipa. Ventilasi AC tiba-tiba mengeluarkan gas beracun. Harry dengan cepat memblokir gas beracun dengan tangannya. Tetapi ada terlalu banyak ventilasi udara dan dua tangan tidak dapat memblokir semuanya. Hasilnya kurang dari satu menit. Harry tercengang oleh asap. Sampai FBI memenuhi kota dan menemukan Harry. Mereka dengan cepat menggunakan kartu untuk membuka kotak kunci di tangan mereka. Siapa yang tahu bahwa berlian di dalamnya sudah lama hilang. Itu ditukar hanya dengan satu dolar murah. Kemudian, James menjual berlian itu seharga 200 juta dolar. Dan bawa pacarnya yang cantik ke pantai untuk bersantai. Namun tiga bulan kemudian, James kembali. Menemukan Harry duduk di mansion tepi lautnya sendiri. Dan minum whisky mahal. Dia langsung mengutuk Harry. Apakah kau tahu berapa harga anggur ini? Mengapa kau berani membukanya? Ternyata kapal pesiar 7C akan berlabuh di sini selama seminggu besok. Ada berlian 3 juta dolar di situ. Harry akan mengawasi James seminggu ini. Sampai kapal pesiar dengan aman keluar dari pulau. Mendengar itu, James berkata dengan acuh tak acuh. Dia sudah mencuci tangan, jadi dia tidak peduli dengan berlian itu. Tapi setelah Harry kembali. James tertawa terbahak-bahak dan memikirkannya. Ini seperti lemak yang tergantung di mulut kucing. Meskipun Harry akan mengawasinya mulai sekarang. Tapi itu bukan masalah besar bagi James. Mencuri berlian. Itu hal yang normal bagi pencuri super seperti dia. Dia menyaksikan melepas sorotan di atas lampu layar. Lalu kenakan kacamata pendeteksi lasernya dan lihat ke bawah. Sinar laser yang rumit di galeri seperti jaring laba-laba. Pada saat ini, James mengeluarkan Leontine mekanik buatan sendiri. Sepanjang lubang kecil. Pelan-pelan turunkan. Ketika Leontine menembus cahaya inframerah dengan mantap. Dan jatuh di atas kaca. Dia menekan tombol untuk melepaskan dua ramuan merah dan kuning di Leontine. Dengan ramuan fusi yang menetes di kaca tampilan. Kaca mulai terkorosi dengan cepat. Tepat setelah itu. Ramuan ini telah berhasil merusak kaca kabinet di sepanjang cincin baja rantai. Sisakan satu lubang panjang 5 cm. Dia mengangkat Leontine itu dan meletakkannya di pengaitnya. Saat pengait melewati lemari pajangan dan mencapai puncak berlian. Cakar akan mencuat dengan kuat untuk menangkap berlian di bawah ini. Pada titik ini, James mengarahkan lengan robot ke atas dan berhasil mendapatkan berlian. Penjaga menangkap berlian yang dicuri melalui kamera pengintai. Buru-buru berlari ke ruang pameran. Tembak lurus ke arah saluran ventilasi. James dengan cepat melarikan diri dari saluran ventilasi dan mengikuti tali di kapal pesiar. Menyelam ke laut dan pegang baling-baling yang sudah disiapkan di tangan Anda. Dia bergegas menemui rekan timnya. Satu minggu yang lalu. Harry dan FBI mengira James sedang berpikir untuk mencuri berlian. Jadi harus melihat James 24 jam sehari. Setiap gerakan James. Bahkan ketika mereka tidur, mereka harus tidur bersama. Sampai Harry minum 80 koktail. Dia yakin dia bodoh. James mengambil kesempatan ini untuk membuat alat untuk mencuri. Namun hanya 3 jam sebelum kapal pesiar meninggalkan Manliver. Harry mengikuti James seperti anjing. James tidak punya cara untuk memulai. Jadi James menyarankan semua orang menyelam ke dasar laut untuk menemukan harta karun itu. Ketika beberapa orang menyelam ke dalam bangkai kapal. Rekan James muncul di bangkai kapal untuk menggantikan James. Dia akan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dan curi berlian. Setelah sukses besar, James akan kembali. Kedarat bersama Harry dan yang lainnya. Siapa yang tahu itu setelah mendarat. Menantu perempuan menerima kabar bahwa berlian itu dicuri. Harry selesai mendengarkan. Dia bersikeras bahwa tidak ada orang lain. Itulah yang James lakukan. Dan ingin memasukkan James ke penjara. Tapi James punya alibi jadi dia tidak bisa dituntut. Setelah itu. Menantu perempuan mencari di seluruh James dan tidak dapat menemukan berlian. Pada saat yang sama. Polisi menggeledah mansion James dan tidak menemukan apa-apa. Setelah itu. Segera setelah polisi menghentikan penyelidikan mereka. Harry datang untuk berbicara dengan James. James melihat sekilas jaden yang membawa gelang Rolex. Menemukan orang ini tiba-tiba kaya dalam sekejap. James juga curiga. Dan ketika James meneguk air, dia merasakan sesuatu yang aneh. Apakah ini jus? Harry dengan bangga mengatakan itu jus murni. James segera tahu dia telah ditipu oleh Harry. Ternyata Harry minum 80 koktail malam itu. Semua karena ini dia berpura-pura mabuk. Lalu diam-diam mengikuti James ke pantai. Sejak melihat James membuat lubang di pantai. Tunggu sampai berliannya dicuri. Harry membuka tutup atas dan menemukannya di dalam. Berlian yang dicuri. Memegang rampasan di tangan. Harry kembali untuk mengejeknya dengan pahit. Pada saat ini, James tiba-tiba menyadari. Harry memberitahunya bahwa berlian seharga 300 juta itu dipajang di kapal. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian untuk mencuri berlian. Lalu dia duduk di sana memberi manfaat tanpa melakukan apa-apa. Melihat Harry tersenyum seperti orang bodoh. James berkata dengan lembut. Dude, uang yang kamu peroleh tidak dapat dihabiskan dalam hidup ini. Aku tidak peduli dengan berlian ini lagi. Semoga sukses. Good luck Harry. Lalu Harry mengambil berlian ini. Pergi ke bandara. James mengambil ponselnya di pantai. Jendela mobil Harry sekarang terbuka. Harry merasa tidak beres. Jadi dia dengan cepat membuka pintu dan mendapati pintu itu tidak bisa dibuka. Dalam satu detik berikutnya. Akselerator otomatis mobil akan langsung melaju sampai akhir. Dan kemudian pekikan 360 derajat yang panik tanpa akhir. James sedang mengawasi Harry di kamera pengintai. Harry mencuri berlianmu dan tidak terlalu buruk.